Cerita warga selamatkan mobil BMW saat kebakaran rumah mewah di Palembang, pemilik lagi di Singapura. Detik-detik menegangkan terjadi saat warga berusaha menyelamatkan mobil MBW dalam peristiwa kebakaran rumah mewah di Jalan Perindustrian 2 Kompleks Sukarami Indah, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sabtu, 1 Juli 2023, malam. Diketahui saat kebakaran rumah mewah terjadi, pemilik rumah dikabarkan sedang berada di Singapura. Dikabarkan, belasan kendaraan yang meliputi mobil mewah dan sepeda motor sempat terjebak dalam peristiwa kebakaran rumah ini. Pantauan Tribun Sumsel.com di lokasi, Minggu, 2 Juli 2023, pagi, tampak dua unit moto hangus terbakar. Sedangkan satu unit mobil BMW Bang 1644 BAC warna silver berhasil diselamatkan dan kini terparkir di depan teras rumah. Pecahan kaca dan puing-puing barang yang terbakar juga tergeletak. Selain mobil BMW, ada juga mobil mini Cooper plat B1879 BKI dan mobil warna hijau plat B158 HT yang berhasil diselamatkan, namun sempat terbakar di sisi kiri. Informasi dihimpun, ada enam unit motor yang terbakar. Lokasi juga masih distertilkan polisi dengan memasang garis polisi dan anggota yang menjaga keamanan di lokasi. Ketua RT10, Levi menceritakan bagaimana warga sekitar menyelamatkan kendaraan yang sempat terjebak di dalam rumah tersebut. Warga semalam berupaya mengeluarkan dua mobil dan empat motor yang terjebak di dalam rumah, dengan cara diangkat sedikit demi sedikit setelah kunci pagarnya dijebol. Sementara di dalam ada enam unit motor yang terbakar, ujar Levi saat dijumpai, Minggu, 2 Juli 2023. Levi mengatakan, saat kejadian tak ada satupun pemilik rumah yang ada di dalam, sehingga warga yang melihat memanjat pagar untuk memadamkan api. Pemilik rumah tidak ada di dalam lagi pergi semua, Pak Haris lagi berobat ke Singapura, katanya. Pemilik rumah yang sedang berobat ke Singapura juga merupakan seorang bos perusahaan kredit peralatan rumah tangga. Pemilik rumah adalah seorang wira swasta, bos tempat kredit alat-alat rumah tangga, tambah Levi.